Intro Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam Ketemu lagi di channel Walking Holiday Di video motovlog kali ini masih di seputaran kota Surabaya, Jawa Timur Jadi di video motovlog kali ini keliling kota Surabaya siang hari Ini tepatnya jam 1 siang Jadi kita start di jalan Kenjeran ini Dan nanti belok menyusuri jalan Insinyur Soekarno atau kawasan mer teman-teman Nah ini di persimpangan lampu merah kita belok kiri menuju ke jalan Insinyur Soekarno nih Jadi tadi itu kita start di jalan Kenjeran dari arah Kenjeran pak teman-teman ya Terus belok kiri di simpang 3 lampu merah dekat rumah sakit Kendang Sari ya Kalau nggak salah namanya itu rumah sakit Kendang Sari ya Jadi tadi kalau kita lurus itu bisa menuju ke jembatan Suramadu teman-teman Nah di bagian sini banyak yang jual tanaman hias atau bunga-bunga teman-teman ya Jadi secara spesifik di video keliling kota Surabaya kali ini Kita akan menunjukkan suasana jalan Insinyur Soekarno pada saat siang hari nih Nah teman-teman bisa lihat sampai disini suasana jalan Insinyur Soekarno siang hari nih Dan infrastruktur jalannya seperti ini teman-teman Ini terlihat ada dua jalur ya ini ada sebelah kanan teman-teman Di sebelah kanan itu secara berlawanan ya Ada dua jalur secara berlawanan dan di tengahnya ini ada pembatas ya Ditumbuhi pepohonan Karena di kota Surabaya ini baiknya ditanami pohon seperti ini teman-teman ya Nah ini ada kombensin Nah seperti kita bilang tadi kota Surabaya itu baiknya ditanami pohon ya Karena kota Surabaya salah satu kota yang panas yang ada di Indonesia teman-teman Nah di depan ini nih ini sebelah kiri ini ada Dinsun Bledos teman-teman Teman-teman yang suka makan Dinsun bisa menuju ke jalan Insinyur Soekarno ini Nah ini ada Kenji Korean teman-teman Street Food Resto teman-teman ya Dan disini ada Mimapan juga nih Nah ini ada Mimapan Jadi disini sebenarnya di jalan Insinyur Soekarno ini teman-teman Disini banyak tempat-tempat kulineran ya Juga banyak kafe Nah ini ada klub juga nih di sebelah kanan sana teman-teman Nah di depan ini sudah Lampu Merah Jalan Mulyo Rojo Jalan Insinyur Soekarno Jadi ini persimpangan Lampu Merah Jalan Insinyur Soekarno dan Jalan Mulyo Rojo teman-teman Nah ini sudah terlihat ramai lancar ya di bagian sini teman-teman Nah ini ini kampus on air ya ini sudah masuk kawasan kampus on air Universitas Air Langga Salah satu kampus favorit yang ada di kota Surabaya ini teman-teman Jadi teman-teman bisa lihat suasana jalan Insinyur Soekarno di siang hari Sampai disini di kawasan kampus on air ini terlihat ramai lancar ya Karena ini jam satu ya jam satu lewat sudah nih Ini jamnya istirahat ya jam istirahat orang-orang kantor teman-teman Biasanya keluar makan makan siang juga ya Jadi nanti kita akan menunjukkan suasana jalan Insinyur Soekarno ini Pokoknya stay aja terus teman-teman ya Biar teman-teman tau informasi kota Surabaya pada saat siang hari nih Di Jalan Insinyur Soekarno Nah ini sebelah kiri ini Taman Unaire ya Kalau kita belok kiri ini itu menuju ke Jalan Dharma Husada Permai Kalau belok kanan tadi itu menuju ke Jalan Dharma Husada Utara teman-teman ya Jadi bagi teman-teman yang gak tau Kita menyusuri Jalan Insinyur Soekarno ini Nanti kita melewati salah satu mall yang ada di kota Surabaya ini Namanya Galaxy Mall teman-teman ya Salah satu mall yang ada di kota Surabaya Nah itu gedungnya tuh teman-teman Sudah terlihat ada tulisan Sogo di depan tuh Tuh tulisannya Sogo teman-teman Nah ini sudah masuk kawasan Galaxy Mall teman-teman ya Jadi di Galaxy Mall ini sampai Galaxy Mall 3 ya Jadi namanya itu biasa disebut GM Galaxy Mall GM1, GM2, GM3 Nah di depan tuh itu ada jembatan penyeberangan ya Menuju ke Galaxy Mall 3 teman-teman GM3 ya Nah ini jembatan penyeberangannya teman-teman Jadi teman-teman yang berkunjung ke kota Surabaya Bingung mencari mall Teman-teman bisa datangi Galaxy Mall ini Teman-teman tinggal ngetik di Maps ya Galaxy Mall Tepatnya di Jalan Insinyur Soekarno ini teman-teman Ini masuk Surabaya Timur ya Jadi di Jalan Insinyur Soekarno ini masuk kawasan Surabaya Timur Nah teman-teman bisa lihat sampai disini rame lancar ya Nah ini macet atau gimana nih Tapi biasanya kalau begini biasa lampu merah ya Atau ada yang lagi putar haluan teman-teman Biasanya macet seperti ini Nah ini sudah masuk kawasan lampu merah Insinyur Soekarno Kertajaya ya Nah di sebelah kiri ini teman-teman Ini one is penthouse and residence ya Di sebelah kiri ini teman-teman Disini ada cafe juga ya Ada kultur house di dalam one is ini teman-teman Dan ini juga ada hotel juga ya Namanya Wakwood Hotel and residence Surabaya teman-teman Nah ini kita sudah maju ya betul nih Ini lampu merah ya Ini lampu merah Simpang Insinyur Soekarno dan Kertajaya teman-teman Ini kiri kanan Arah kiri kanan ini Jalan Kertajaya teman-teman ya Ini masih apa tuh kode ngode nih Yaudah kita nyalip ya Permisi pak ya Nah ini di sebelah kiri ini ada warung padang sederhana teman-teman ya Di sebelah kiri tadi itu Jadi teman-teman yang suka makan nasi padang Di Jalan Insinyur Soekarno ini ada Yang jual nasi padang juga ya Ada warung nasi padang teman-teman Dan di depan sini juga ada toko elektronik ya Jual barang-barang elektronik dan perlengkapan elektronik teman-teman ya Namanya Hartono Kertajaya Indah Ini sebelah kiri nih teman-teman ini Hartono nih Salah satu toko elektronik terbesar yang ada di kota Surabaya ini teman-teman Itu ada berapa cabang tuh Yang jelas di Surabaya Barat juga ada ya Ini di Surabaya Timur ya Itu sering ngadain undian berhadiah teman-teman ya Tapi kita gak pernah dapat Nah ini ada ESA Sampurna Center Jadi teman-teman yang sudah menonton video kita sampai detik ini Terima kasih Pokoknya stay aja terus Kita gak akan bosan-bosannya Membagikan informasi-informasi perjalanan kita Informasi perjalanan Wisata Informasi tempat kuliner Informasi kafe Yang ada di seluruh Indonesia Wasik Nah ini kita sudah melewati lampu merah Persimpangan Jalan Insinyur Karno Jalan Arief Rahman Hakim teman-teman ya Kalau gak salah ini masuk daerah kelampis ya teman-teman Nah kalau sampai di kawasan sini teman-teman Masih banyak warung atau tempat-tempat kuliner ya Yang bisa teman-teman coba Kalau di kawasan sini Nah disana ada Hoki Supermarket ya Salah satu pusat perbelanjaan buah-buahan terlengkap teman-teman Di dalam sana tuh Hoki Jelly Drink Ah Hoki Jelly Drink Masuk iklan gratis Namanya tadi tuh Hoki Supermarket Bukan Hoki Jelly Drink teman-teman ya Tapi canda nih Sambil jalan Nah disini Banyak Perkantoran swasta teman-teman Di bagian sini Nah di kawasan sini pada saat siang hari Jam 1 siang ini Suasananya seperti ini teman-teman Teman-teman bisa lihat Terlihat ramai lancar nih teman-teman Nah di sebelah kiri ini Ada Kaizen All You Can Eat teman-teman Ya Dan ada juga seri ball Jadi teman-teman yang cari All You Can Eat Bisa kesana tadi Namanya Kaizen All You Can Eat Nah di depan ini Ada Warkop Bening teman-teman Di sebelah kiri nih Ini Ini ada Warkop Bening Nah di sebelah kiri ini Gak tau Ini mau dibangun Kape kayaknya ya Bangunan di sebelah kiri ini teman-teman Paling ya tempat-tempat kuliner lagi Atau Kape ya Yang di sebelah kiri ini teman-teman Ini panjang teman-teman nih Ini sampai di bagian sini nih Ini teman-teman kita mau cari pom bensin nih Ini Bensin kita ini Tinggal dikit nih Rencana kita mau Sampai ke ujung teman-teman Jadi kita cari pom bensin dulu ya Nanti Sepertinya ini juga sudah lewat 10 menitan ya Nanti dilanjutin di video selanjutnya Pokoknya teman-teman Di subscribe aja Di subscribe aja Nyalakan tombol loncengnya Biar mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya Yang jelas teman-teman bisa lihat Suasana jalan Insinyur Soekarno Sampai disini Terlihat ramai lancar ya teman-teman Nah di sebelah kanan nih Ada pom bensin nih teman-teman Kita cari putar haluan dulu Di depan sepertinya nih Kita muter teman-teman ya Jadi buat teman-teman yang sudah menonton video kita Sampai detik ini Terima kasih Dan pokoknya Jangan lupa untuk like Comment Share Dan subscribe Sampai ketemu di video-video Selanjutnya See you next time Sampai ketemu selamat menikmati